Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Akibat hujan deras yang mengguyur kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan Glory Nata dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Glory, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Sarah, karena curah hujan yang cukup deras sejak pukul 2 subuh tadi hingga pagi hari ini menyebabkan banjir di beberapa titik. Salah satunya di Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Waringin, Kota Bekasi. Dan menurut informasi dari warga yang terdampak banjir memang air naik ke permukaan sejak pukul 3 subuh tadi. Dan juga warga mengaku bahwa BMKG telah memperingati bahwa di Jalan Jati Waringin ini akan terjadi banjir sehingga beberapa warga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Dan untuk update kondisi ketinggian air, hingga pagi hari ini memang belum surut. Kondisi ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 100 cm. Dan lebih tepatnya di belakang saya, ini ada perumahan Jati Wirangin Antilok atau di Jalan Cenderawasi Raya. Ini air ketinggiannya mencapai 1 meter. Sedangkan untuk di Jalan Utama atau di Jalan Kemang Raya ini untuk ketinggian air sudah mulai perlahan surut. Sedangkan untuk penyebab banjir, menurut informasi yang kami dapatkan dari warga yang terdapat banjir, memang karena curah hujan yang cukup deras dari mulai pukul 2 subuh hingga pagi hari ini. Dan juga dikarenakan kali kompleks atau kali yang mengalir di daerah kompleksi di Jati Wirangin ini meluap, di mana kali kompleks ini mengalir dari beberapa perumahan, mulai dari perumahan Jati Wirangin Asri hingga ke perumahan Pondok Gede. Dan hingga saat ini untuk ketinggian air di kalinya sendiri memang masih belum surut. Sarah. Ya Glory, bagaimana dengan kondisi warga sendiri? Apakah sudah ada yang mengunusi? Untuk aktivitas warga pada pagi hari ini memang belum banyak, namun terlihat beberapa warga sudah mulai ada yang mengamankan atau memindahkan barang-barang pribadi mereka yang terdampak banjir ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Namun menurut pantauan kami, memang beberapa warga banyak yang memilih untuk tinggal tetap di rumahnya, mengingat rumah-rumah warga di sini memang memiliki dua lantai. Sedangkan lebih tepatnya di Jalan Haji Basar atau di seberang dari perumahan Jati Wirangin Antilop, ini terdapat pasar Fajar Jaya yang terdampak banjir juga sehingga warga-warga yang ada di pasar tidak dapat melanjutkan aktivitas jual beli dan terlihat beberapa warga sudah ada yang memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dan untuk menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas di Jati Wirangin ini untuk banjir yang merendam di kelurahan Jati Wirangin ini, tepatnya di RW 007, di mana RW 007 ini terdiri dari 21 RT. Namun untuk berapa RT dan juga berapa kepala keluarga yang terdampak banjir, kami belum mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Dan menurut pantauan kami, hingga saat ini belum ada posko pengungsian dan juga belum terlihat adanya petugas yang berusaha untuk mengevakuasi warga-warga di sini. Sedangkan untuk pantauan cuaca, hingga pagi hari ini di Jati Wirangin, Bekasi, terpantau mendung, disertai rintik hujan. Demikian seara yang dapat kami laporkan kembali ke Anda. Baik, terima kasih, Glory Nata atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.